Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, jumpa lagi dengan kami XCOM Channel Kali ini saya akan bukan membahas masalah servis Tapi mau membahas bagaimana caranya mengkoneksikan dua laptop atau komputer Atau menshare folder atau semacam telegram Sama komputer dengan komputer lain agar bisa tentu dan komunikasi Atau gunanya untuk mengambil file, memberikan file, atau sharing Nah, kiranya sharing ya, sharing file, sharing file printer Mungkin di antara kalian yang belum paham Terutama pemakai bukan seorang ID ya Kalau ID partiternya sudah tahu semua hal ini Nah, ini caranya itu silahkan simak video kami ini Terutama kami ini hanya memberikan Memberitahukan bagaimana caranya agar kalian semua yang punya laptop Mungkin jatuh dengan saudara-saudara Teman-teman kalian di hotspot, di wifi, di warung hobi Tapi mau buka file, tidak ada WSGIS Bisa langsung buka file Mungkin file yang besar, kalau kalian yang kecil bisa lewat email Kalau file yang besar, bisa langsung lewat jaringan wifi Dengan jaringan lokal tanpa internet Memang sekali tanpa melalui internet Tapi tetap menggunakan router, hotspot, wifi Ini aja aja bisa konek Itu bisa, atau pakai kabel LAN Itu sudah bisa Oke, langsung aja Kita ke komputernya Baiklah, ini ada dua laptop Di jaringan sebelah kiri nomor 1 Yang sudah kanan Laptop yang kedua Kita akan konekkan dua laptop ini Dengan media wifi Wifi atau jaringan bisa pakai kabel on wifi Saat ini kita konek Dua-duanya pakai hotspot Konek ini dengan nama Mr. Bond Yang kedua juga Sama Nah, semuanya konek ke wifi Mr. Bond Nah, dari sini Laptop yang sebelah kiri Itu Subcoming Anggap sebagai Mau Untukkan file Dan Mau diakses dari laptop Yang kedua Caranya Yang pertama Filenya Dulu Yang laptop yang sebelah kiri Kita misalkan buat Ada nama file Ini ya Kita buat share 1 Folder share 1 Ini nanti kita akan share Pertama kali kita akan share Dan kita akan Kembali ke laptop 2 Kita buat folder juga Namanya Katakanlah Namanya share 2 Nanti mau kita masukkan ke Share 2 sini Yang perlu diperhatikan adalah Laptop yang kesatu Kita harus tahu Nama-namanya dulu Caranya Untuk laptop yang pertama Kita klik PC PC Klik kanan Properties Nah Disini ada komputer name Namanya PC1 Sejangka yang kedua Sebenarnya nggak perlu ketahui Kalau yang kedua Tapi Nggak masalah kita harus tahu juga Sama caranya Klik kanan Dispisi dan kita lihat Yang kedua namanya PC2 Gunanya apa Kita nggak perlu tahu IP nya Laptop yang sebelah kiri Atau yang satu Kita Sebut Namanya PC1 Sedangkan yang laptop kedua PC2 Oke Kembali ke PC1 Kita ingat namanya PC1 Nah Disini Folder nya Kita harus share dulu Kita lihat lagi Folder nya Share Nah Folder share ini Kita akan share Klik kanan Pilih properties Nah Dari sini Kita pilih Sharing Kita pilih Ini ya Share Atau yang bawah ini Boleh Nah Sini Pilih Share this Folder Oke Permission Kita bisa centang Kalau kita pilih Change gitu ya Kita bisa merubah Atau menulis Tapi ke to read Kita hanya bisa membaca Atau mengambil file Oke 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 Nah Dari sini Kita menuju ke network Network Jika kita klik Dia akan muncul pesan Network discovery Instant off Blah Blah Nah Kita pilih Oke Nah Di atas yang kuning-kuning Sini Kita klik saja Untuk menyalakan Supaya dia Di on-kan lah Ya Atau caranya Dari bawah ini Bisa Kita langsung atas saja On Nah Pilih yang bawah Yes Turn on network Discovery on file sharing For all public network Di on-kan Jaringannya Untuk ditemukan File Yang di share Dipakai bersama Di jaringan yang umum Mungkin seperti itu Artinya Kita oke Kita pilih Nah Sudah Nah Dia akan muncul Seperti ini Ini Di jaringan lokal kita Kalau ada Mungkin semacam modem Atau rotor Atau Semua perangkat yang di share Dia akan muncul seperti ini Kita kembali ke Yang Laptop nomor 2 Yang buat mengakses Nomor 1 Kita buka lagi Folder Satu lagi Explore Oke Nah Dari sini Kita pilih network Sama seperti yang PC1 Kita on-kan juga Nah Coba kita pilih yang nomor 2 Tadi kan yang laptop 1 Pilih yang Tentang Itu langsung Supaya kita tahu Kita pilih nomor 2 Nah Kita pilih network and sharing center Ceng Ceng Advanced sharing setting Nah Nah Disini Saat ini Jaringan kita menggunakan jaringan public ya guys Atau public berarti Kita pilih yang ini Kita pilih yang on Turn on Ini juga Turn on Ini di on-kan Supaya kita Kalau kita on-kan Laptop kita akan bisa kelihatan di Laptopnya orang lain Dan ini file-nya File and printer sharing Kita on-kan Supaya file kita nanti bisa Dilihat Atau di copy Atau dengan orang lain Seperti itu Laptop yang ke-1 tadi Sekarang Kita cek networknya Apakah muncul apa enggak Ternyata laptop 1 Belum Belum muncul ya Coba kita ketik alamatnya disini Karena kita tahu Nama Komputer name dari Laptop 1 Kita ketikkan di Alamatnya disini Caranya Backslash Backslash Namanya Langsung PC1 Ini ya Langsung Dienter gitu aja Nah Dia akan muncul PC1 Is not accessible Komputer atau laptop yang pertama Tidak usah diakses Kenapa? Karena secara Laptop Itu Dia tanpa password Jadi Windows 7 Windows 10 Semuanya itu Bisa di sharing Caranya Harus Diberikan password Password Apa? Password saat pertama kali Nyalakan laptop Itu sebenarnya ada user Laptop Laptop Launching Kita harus kasih Dulu untuk Laptop nomor 1 Yang Nomor 2 Ini kita Oke dulu Karena belum bisa Connect Kita buka dulu Kita setting dulu Laptop nomor 1 Dengan cara memberikan passwordnya Kita harus tahu Usernya Laptop 1 Itu apa Passwordnya apa Itu kita harus tahu Untuk mengetahui usernya Kita coba Cari Control Panel Bisa Control Panel Control Panel Ok Kita masuk Control Panel Nah Disini ada User Account Kita coba klik User Account Laptop 1 User Account User User itu Nama usernya Bukan user ya Bisa Mungkin Usernya Si A Si B Si C Ini namanya Kebetulan sama Usernya User User Kita klik 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 aja Usernya ini Mana Oh Pilih ini ya Manage Another Account Nah Terus Dari sini Kita klik Nah Ada Create a Password Kita isi Awalnya Untuk User User Usernya User Itu Tanpa password Sekarang kita isi password Create password Misalkan passwordnya Angka 1 Angka 1 Angka 1 aja ya 1 Terus yang konfirmasi Ulangi lagi 1 Password Password scene Untuk kita Supaya mengingatnya Kita ketik Angka 1 Angka 1 Create password Oke Kita sudah Buat Password Untuk User Untuk pada Laptop Yang Nomor 1 Jadi laptop ini kalau dinyalakan Pasti dia minta password Sekarang beralih ke Laptop yang kedua Seperti tadi Mungkin Sudah bisa apa belum Networknya Kalau masih belum Coba langsung Disini Nah Kita klik Base 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 PC1 Kita enter Nah Dia akan muncul seperti ini Enter Network Credential Username Caranya Username itu Pengetikannya Computer name nya dari Laptop 1 Kita ketikan PC1 Backslash Tadi kan usernya disini kan user ya User Nah Ketik ini Kita alehkan ke Password nya Password nya Angka 1 1 Gini aja Ini dicentang Agar kita nanti saat Connect Dia langsung Nggak perlu kita Ngetik lagi Dicentang juga boleh Nggak dicentang juga nggak masalah Oke Kita pilih OK Nah Disini kelihatan Installer sama share 1 Nah Disini PC1 Share 1 Ini Itu Kita kembali ke sini Laptop yang pertama Nah Share 1 Nah Ini kan kosong Coba kita Kasih ya Nah Ini kita Rubah juga Masuk ke share 1 Misalkan Kita akan Kasih file Disini Kita buat file Misalnya New File Tes Misalkan File nya Tes 1 Nanti akan muncul Di itu Nah Langsung kelihatan Disini Di komputer 2 atau laptop 2 Tes 1 Dan file ini File di komputer 2 File di komputer laptop 1 Itu bisa kita lihat dari komputer 2 Di folder Disini Folder share 1 Ini tadi Nah Kalau ini Kita akan masukkan ke Komputer laptop 2 ini Nah Kita buat share 2 Di D share 2 Kita copy Gini aja Ditarik Ditarik Misalkan Ya Oh Nah File nya Sampai Akan terkopi Disini Dari sini Kita kembali ke laptop 1 Di sini Tes 1 Isinya kosong File tag nya Isinya kosong Kita coba Isi File Isi file kosong Isi file Kosong Oke Kita tutup Dan kita simpan Oke Kita buka di Laptop kedua Isinya Seperti itu tadi Ya Isi file kosong Disini Kita bisa rubah juga Dirubah Dari PC 2 Oke Kita simpan Sip Oke Dan kita lihat Di file yang disini Komputer 1 Pasti Akan berubah Nah Isinya 2 ini tadi Coba kita akan mengambil file Misalnya Disini Di Nah Ini ada file Apa ini Kita ambil file Di PC 1 Kan ada 2 folder yang di share Nah Disini Nah Kita akan mencoba file Chrome Kita copy Klik kanan Klik kanan Masukkan ke Komputer 2 Folder D R2 Base Nah Sudah bisa Jadi kita mengambil file Atau Merubah file Atau Ngirim file Dengan Fasilitas sharing Ya Sharing dari Fasilitas windowsnya sendiri Tanpa menggunakan flashdisk Seperti ini Jika file ini Kumpulannya besar File-file seperti file video File lagu Nah Kalau kita pakai email kan terlalu besar Ya Kita langsung seperti ini Lokal ini tanpa Menggunakan jaringan Internet Jadi tanpa menghabiskan kuota Caranya seperti ini Bisa pakai kabel Line Atau Rupo kita ini pakai wifi Mungkin bisa dimanfaatkan Jaringan warung copy Yang ada wifi nya seperti ini Untuk Berdukar file Oke Demikian saja Itu caranya Ya Demikian tadi adalah Caranya Mensharing file Antar komputer Atau antar dua komputer Satu komputer Beberapa laptop bisa Atau dua komputer Atau dua komputer Atau satu komputer Bisa tersebut Berarti Sama Sebenarnya Windows 7 Windows 7 Windows 10 Caranya sama Bagaimana intinya Jika Komputer tersebut Connect Bagaimana jaringan lokal Yang sama Jaringan yang sama Itu Bisa kekomunikasi Kemudian melalui Line Atau Wifi Dimana Saratnya adalah ada otorisasi atau otoritas diizinkan dari laptop atau komputer yang mau diakses itu dikasih izin caranya yaitu dikasih pasif pastinya yang mau mengakses itu kan tahu musenya apa-musenya apa nah disitu ada sebuah nukis 7-10 sama ini caranya ya tadi dan selain file printer pun juga bisa jadi satu printer bisa dipakai bersama-sama ada printer tersebut terhubung satu laptop atau satu komputer dianggap sebagai server-nya saja dan dianggapnya di-share nanti begitu di-share dia akan dimitai nama-nama printer besar itu namanya apa atau itu dan kita akan panggil dari laptop komputer yang lain untuk nama-nama printernya apa dan itu nanti bisa ketemu dan bisa sebuah olah-olah printer itu konek ke komputer kita padahal konekkan komputer lain tanpa melepaskan printer tersebut ke laptop kita konek sekadu-konek kita itu nggak perlu hanya sharing saja sharing namanya sharing file itu oke dibikin penyelesaian dari kami kalau salah ini merupakan bisa dengan penyelesaian yang namanya manusia masih ada kekurangannya selamat menikmati salam dari kami Xcom channel sampai ketemu lagi dengan video yang mendapatkan ya kenapaan saja lah tergantung dikuasnya apa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Atau